Halo para penggemar suyanto.id, dimanapun Anda berada, saya tetap berdoa semoga semuanya sehat walafiat dan bahagia sejahtera. Dan kali ini suyanto.id, sebuah channel yang didesain untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, akan mendiskusikan persoalan-persoalan pelanggaran berat dalam publikasi selain plagiasi. Narasumbernya siapa? Adalah Prof. Dr. Ali Sawkah. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sampaikan dulu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Pak Ali. Mudah-mudahan kita tetap sehat di dalam menanti untuk menuju vaksin. Ya oke lah Pak Ali. Jadi pelanggaran dalam publikasi selain plagiasi, ada yang berat terutama adalah mencangkut etika saya kira. Apa Pak Ali itu? Bentuk yang nyata, yang terjadi. Ya begini Pak Yanto, jadi saya menganggap yang akan kita bicarakan ini banyak terabaikan ya. Tidak hanya masalah pelanggaran etika publikasi, tapi etika melakukan penelitian, termasuk etika menulis karya ilmiah hasil penelitian, dan kemudian juga termasuk publikasi. Jadi berangkai ini. Jadi pada waktu proses meneliti pelanggaran ini sudah terjadi, jadi artinya ini Pak Jakob pada waktu melakukan penelitiannya, pada waktu menulis laporan penelitiannya, dan kemudian pada waktu menulis artikel untuk dipublikasikan di jurnal. Ini jarang dibicarakan. Dan kemungkinan, Pak Yanto kalau ingat, Permendiknas ya namanya, tahun 2010, nomor 17 tentang plagiasi, itu yang akan kita bicarakan ini tidak ada di sana. Tidak ada. Jadi padahal sebetulnya, kalau menurut saya ini bahkan lebih serius. Karena kalau plagiasi, alatnya, pendeteksi awal itu ada. Yang disebut dengan check similarity, ada turn it in aplikasinya. Tapi kalau ini saya belum pernah mendengar nih bagaimana caranya itu. Mesin itu belum pernah saya dengar itu. Yaitu 2H. Jadi belum ada Pak Yanto. Mesin, saya belum dengar ada aplikasi seperti mengecek plagiasi. Belum ada. Jadi ini hanya malaikat saja mungkin. Melainkan mongkar dan nangkir, dan rokep atip. Yang tahu mungkin hanya yang pelaku sendiri, atau pelaku dengan yang membantu. Dan membantu pelaku itu. Saya kira sudah konspirasi. Mereka sudah sumpah pocong. Saya akan saling membuka. Tapi bisa juga hanya pelaku sendiri, tidak dengan orang lain. Yang pertama, itu masalah falsifikasi. Jadi falsifikasi, mungkin kalau dipahaminya itu dari kata false. Tapi memang dari konsepnya itu tidak selalu berarti false. Falsifikasi itu konsepnya adalah memanipulasi, mengubah data, mengubah fakta, yang kemudian disesuaikan dengan kehendaknya sendiri. Jadi yang kedua, hampir, tapi beda-beda ya. Mungkin saja dilakukan bersamaan gitu ya. Yang ketiga, kalau dari segi urutan mungkin yang populer ya. Ini urutan bukan kesungguhan, bukan apa namanya. Arti, bukan arti pentingnya. Bukan arti seremnya. Bukan magnitude-nya. Bukan arti serius pelanggarannya. Banyak dibicarakan itu biasanya, pertama itu plagiasi, kedua falsifikasi, yang ketiga kemudian fabrikasi. Dari kata etimologinya memang tidak selalu mudah dipahami. Tetapi falsifikasi dengan fabrikasi itu kadang-kadang dibuat bersamaan gitu. Ya mungkin memang kalau falsifikasi itu memang menuntut fabrikasi. Itu adalah anak angkatnya falsifikasi fabrikasi itu. Tapi sebetulnya memang bisa dibedakan secara jelas ya. Kalau falsifikasi itu datanya ada tapi kemudian diubah-ubah. Ya, oke. Fabrikasi itu tidak punya data dia. Dia mengadakan data. Bahasa Inggris itu make up, make up gitu ya. Kalau kita, kalau teman-teman saya nggak tahu, saya tidak ingin menyebut gender ya. Memetap muka gitu. Ya, ya, ya. Yang sebetulnya serem menjadi manis gitu. Make up. Sama. Sama, sama ini. Jadi data yang tampaknya mengkhawatirkan kemudian di make up. Jadi kelihatan mulus gitu. Ya itulah falsifikasi. Ya, falsifikasi. Jadi bayangan saya, ini kan di riset ya pada hulunya ya. Kalau hulunya sudah salah, itu tadi sampai ke publikasi itu juga salah itu ya. Oh iya. Kalau dianggap pelanggaran berat itu karena itu kan menutupi kebenaran. Ya, ya. Padahal filosofinya ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Karena itu yang harus dipegang peguh itu. Betul. Jadi Pak Yanto, tiga hal tadi, lagiasi, falsifikasi, dan fabrikasi itu dianggap pelanggaran berat. Karena kebohongan itu. Cara kebohongi beda-beda. Jadi yang falsifikasi, itu bohongnya itu dengan mengganti, yang katanya buruk ya dalam artian tidak sesuai dengan selera keinginan harapan peneliti, kemudian diubah. Kalau itu saya kira banyak terjadi Pak Ali. Dan apalagi persoalannya adalah orang itu takut gagal. Jadi falsifikasi itu cara keluar yang tidak baik, exitnya tidak baik terhadap pegagalan saya kira. Dan tidak bermoral. Nah, manifestasinya di dalam penelitian, falsifikasi itu bisa mengubah data. Bisa yang terutama yang mensyaratkan. Misalnya asumsi-asumsi untuk uji klasik, seperti doskaditas, kemudian macam-macam. Itu mempulsifikasi menurut saya itu. Betul Pak Yanto, yang ingin saya tambahin lagi, para dosen, pemimpin, editor, jurnal, itu bisa menjadi pemicu untuk membuat orang melakukan falsifikasi tanpa sadar. Salah satu contoh itu misalnya kalau ada anggapan bahwa apabila menggunakan statistik, kemudian hasilnya tidak signifikan, itu dianggap gagal. Kalau itu ada, maka itu sebenarnya atmosfer itu, pemahaman yang keliru itu, itu membuat peneliti atau mahasiswa, itu kemudian yang semula datanya itu memang betul-betul menunjukkan tidak signifikan hasilnya, maka kemudian dibuat signifikan, datanya diubah. Ini dosa bersama berarti ya. Karena ya itu tadi, takut gagal. Jadi akhirnya escape clause-nya itu adalah dengan falsifikasi itu. Nah, ini kan menuntut kearifan dan kedewasaan, dan tidak bisa serta-merta kita mengajarkan supaya tidak melakukan falsifikasi. Itu menyangkut culture. Di mana culture itu adalah merupakan values in practice. Gimana itu? Jadi dari sisi proses pendidikan, bagaimana cara menghindari falsifikasi, Pak Li? Kini saya melihatnya itu seperti kita sebagai dosen pemimbing maupun dosen mata kuliah yang terkait dengan research itu seringkali tanpa sadar justru memberikan kesan yang kemudian keliru bahwa kalau tidak signifikan itu gagal. Padahal kalau kemudian yang lain-lain signifikan, kemudian penelitiannya tidak signifikan, itu berarti mungkin saja justru dialah yang menemukan kebenaran. Bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, bisa saja justru itulah kebenaran. Ini yang kemudian harus dikemukakan, harus menjadi pemahaman para dosen pemimbing, dan kemudian akhirnya juga menjadi pemahaman para mahasiswa sehingga kalau kemudian ternyata data yang dikumpulkan setelah dianalisis itu tidak signifikan, dia berani mempertanggungjawabkan bahwa walaupun ini tidak signifikan, tapi kontribusinya jelas karena memang ini menolak atau memverifikasi atau memodifikasi, ngoreksi temuan-tuan sebelumnya. Dan sebetulnya kan teori menurut aliran riset yang positifistik, kan ketika membuktikan teori kan tidak harus buktinya itu signifikan. Bahwa yang selalu menjadi idaman penelitian kuantitatif itu signifikan itu. Itu, itu ya. Dan belum lagi, ini mungkin topik lain ya, belum lagi seolah-olah kalau yang namanya signifikan itu sudah selesai. Maka itu baru bersifat statistik. Ya betul. Dan kadang-kadang statistically signifikan, tetapi practically is not. Nah, itu yang tidak banyak dikemukakan. Dalam buku-buku tidak banyak lho Pak Nyanto. Ya, ya betul. Dan hal-hal yang seperti itu harusnya adalah dihindari sejak dini, sejak awal. Dan sampai falsifikasi itu terjadi. Ya kan Pak Ali? Ya, betul. Jadi itu salah satu contoh saja, falsifikasi itu seperti itu. Ada juga, kemudian fabrikasi ya kalau mau diteruskan. Fabrikasi itu sebenarnya murni memang seperti katanya pabrik ya. Jadi pabrik itu artinya sebenarnya nggak ada, kemudian dibuat ada. Dalam kenyataan, bisa saja itu perbuatan falsifikasi dengan fabrikasi itu dilakukan bersama-sama. Salah satu contoh Pak Nyanto, mungkin juga Pak Nyanto pernah mendengar ini. Kalau kemudian peneliti dimanapun ini berada, dari manapun dia asalnya, mendapat dana penelitian dari PEMDA ya Pak Nyanto. Ya betul, betul. Kabupaten, provinsi misalnya itu, itu mencakup lima kabupaten. Tetapi kemudian karena masalah waktu, karena masalah yang sebenarnya teknis, hanya empat kabupaten, pada pertanggung jawaban keuangannya ya harus lima kabupaten. Satu kabupaten ini kemudian mengubah-ubah data yang ada di kabupaten lain. Padahal itu, jadi itu ada fabrikasinya. Tapi ada unsur fabrikasinya, karena memang sebetulnya nggak ada data kabupaten kelima itu. Ini seringkali antara sponsor, sponsor yang memberikan dana dengan peneliti, ya udah sepakat aja daripada nanti bermasalah gitu. Kita pernah dengar itu seperti itu. Oh ya, terjadi itu. Oh ya, sering itu. Daripada bermasalah dalam arti pertanggung jawabannya, mereka membuat data imajiner. Kemudian data imajiner dianalisis dengan seolah-olah seperti data yang original, data yang genuine data saya kira. Nah, ini kira juga bahaya. Tapi kalau... Ini tetap dosanya besar itu, tapi tidak pernah, tidak berhukum dan juga tidak mudah untuk membuktikan. Pak Yanto, kalau kemudian sepakat. Tapi terampuni nggak itu kalau... Ya kalau di dunia mungkin nggak ketahuan lah gitu. Tapi mudah-mudahan diampuni, Pak Ali. Karena beban musrik. Jadi Pak Yanto, tadi yang saya katakan bahwa pada dasarnya dari segi pelanggaran etika sama-sama beratnya itu. Karena sama-sama bohongnya. Kan sebenarnya plagiasi itu bohongnya tidak seperti kalau falsifikasi atau fabrikasi. Tetapi selama ini kalau ada diskusi, ada webinar itu nggak pernah bicara mengenai falsifikasi atau fabrikasi. Fabrikasi. Satu lagi, Pak Yanto. Masih ingat bahwa seringkali media massa menyebutkan di sekitar kampus itu dulu ada tawaran-tawaran menerima ketikan skripsi, menerima ketikan tesis, menerima ketikan disertasi. Itu, Pak Yanto, tempat yang mungkin saja itu bisa saja tawaran-tawaran melakukan fabrikasi. Ya memang, Pak Ali. Di level tertentu juga yang namanya penelitian tindakan kelas itu fabrikasi. yang orang nggak melakukan, tapi nandake, itu template-nya satu diubah-ubah sekolah dan mata pelajaran, Pak Ali. Ini saya kira parah itu. Parahnya itu, Pak Yanto, saya... Ya, gimana, Pak Ali? Parahnya itu, kalau ini dicoba aja lah, disurvey lah. Tapi caranya menurvey juga jangan sampai kemudian merasa mereka itu harus menutupi ya. Survei tanya guru yang naik pangkat dari golongan empat ya. Itu kan harus ada credit point karya ilmiah. Biasanya paling tidak itu dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Saya pernah, Pak Yanto, menanyakan, Pak Yanto, pernah menanyakan seorang guru yang memang sangat kenal dengan saya, tapi begitu kenalnya dengan saya, dia tidak khawatir kalau saya kemudian mempersoalkan itu. Bahwa dia itu memang membeli. Laporan hasil penelitian tindakan kelas itu membeli. Terus saya tanya, Pak Yanto, kenapa? Loh, teman-teman juga membeli, Pak. Ya, fabrikasi. Itu fabrikasi. Bagaimana membuktikannya itu juga tidak mudah. Ada pabriknya. Ada pabriknya. Sebentar, Pak Yanto, mengingatkan saya, Pak Yanto. Ada satu, saya pernah membaca di semacam majalah, dan pernah menyaksikan sendiri bagaimana yang tadi membaca dari majalah tadi. Jadi semacam ada lab ya, kalau tidak salah itu labnya lab kedokteran, medical lab ya, lab laboratorium untuk ilmu kedokteran. Untuk para petugas pabriknya itu memang ahli-ahli, pakar-pakar. Kemudian bahkan hasil pembuatan di pabrik itu, itu tidak pernah bisa dikenali sebagai fabrikasi. Karena keilmuannya itu jelas dari segi topik, dari segi segala macam, bahasa juga. Tapi sebetulnya tidak pernah dilakukan penelitian. Betul, Pak. Ini saya baca sendiri. Yang kedua yang tadi saya sebut. Laporan apa, Pak Ali? Artikel hasil penelitian dalam bidang kedokteran, kalau tidak salah. Jurnal-jurnal internasional ini juga tidak bisa mungkin tidak bisa mendeteksi. Karena apalagi kalau misalnya di cek dengan turn it in, similarity-nya, ya mungkin nyaris tidak ada similarity-nya. Karena itu pabriknya memang luar biasa. Sehingga kemudian sudah di cek berkali-kali, kalau dilihat di turn it in misalnya, itu tidak akan ada. Kalau tidak ada, sedikit sekali. Ya, karena kan theoretically kan sound. Data kan... Keilmuannya juga, topiknya juga. Nah itu kan juga kadang ada unsur falsifikasi juga dalam artian yang sudah ada itu di-recycle. Di-recycle, di daur ulang gitu. Diubah-ubah dan segala macam. Jadi ini kombinasi dari... Sebetulnya bukan falsifikasi, murni fabrikasi karena memang dia tidak mengumpulkan data. Kalau falsifikasi kan sebenarnya mengumpulkan data, tapi data yang dikumpulkan itu kemudian karena tidak sesuai dengan harapannya, diubah-ubah. Diubah, ya. Kita suka diubah, di-modify. Jadi, modifikasi sesuai dengan mindset signifikansi itu tadi. Supaya value-nya less than 0.5. Ya kalau masih lebih tinggi dari 0,05, dibuat mudah sekali. Dibuat agar kurang dari 0,05 mudah sekali. Ya, apakah sakit semangatnya... Jadi, keilmuan kita ini Pak Yanto, keilmuan saya dan keilmuan Pak Yanto itu bisa menjadi pakar pabrik itu tadi. Ya, karena risikonya itu tidak serta-merta. Dan bayangan yang dirugikan itu tidak seperti misalkan meneliti kebedaan teknik yang mencelakakan orang atau kedokteran yang bikin mati orang itu ilmu kita itu, Pak Ali. Jadi, fabrikasi mungkin terjadi. Ya, betul. Tapi maksud saya gini, Pak Yanto, yang mengerjakan, yang menjadi penerima order pabrik itu tadi, itu orang-orang ahli, Pak Yanto. Ya, ya. Kalau bukan orang ahli, ya mudah diketahui. Ya, betul. Jadi, mengubah-ubah agar kemudian dari 0,06 jadi 0,03 itu harus selanjutnya itu. Karena kalau dicek itu benar, menjadi 0,03 itu benar. Siapapun benar, gitu. Ya, dia sudah punya key konsep kemudian mana yang ditonjok di komputer sehingga alfanya itu menjadi signifikan. Karena mereka sudah simulasi berkali-kali. Sehingga sangat gampang itu. Untuk melakukannya. Pak Yanto, editor jurnal yang bereputasi, kalau waspada terhadap seperti ini biasanya tidak penulis untuk menyerahkan data-data mentahnya. Oh, gitu ya. Jadi, kalau dalam kaitannya dengan penulisan disertasi, pembimbing mencegahnya itu selalu memonitor bagaimana perkembangan pengumpulan data. Kalau enggak, misalnya ada saja ya pembimbing yang kemudian hanya dilihat secara sepintas, kemudian setor lagi, setor lagi, apalagi tanpa diskusi. Itu mungkin ya konsultasinya itu dengan pabriknya tadi. Ya, ya. Betul. Proses itu memang harus kita lihat kalau membimbing itu. Supaya kita tahu bahwa tidak terjadi falsifikasi. Nah, kadang-kadang kan jadi masalah itu kan kita punya pembimbingan itu yang lama nggak muncul, tiba-tiba muncul, bilang bahwa waktunya tinggal di semester. Ya. Iya. Tapi Pak Nyanto, kadang-kadang itu masalah sistem ya. Sistem itu artinya misalnya dosen sekian puluh mahasiswa yang dibimbing, atau kemudian iya. Atau dosen juga tidak terlalu jeli melihat masalah. Ya, itu kan persoalan kualitasuran saya kira. Padahal orang yang bimbing itu satu kelas dibimbing semua, empat puluh dibimbing semua. Ada cerita itu, Pak Ali. Disertasi ya, Pak Ali. Disertasi ya. Ya ampun. Kapan mandinya itu? Bisa bimbing orang empat puluh dalam setiap semester. Nggak pernah. Nggak pernah. Apalagi, Pak Ali, yang mesej yang penting untuk pelanggaran dalam bidang karya ilmiah, penelitian dan publikasi ini. Ini pertanyaan terakhir ini. Yang harus. Ya itu tadi sebetulnya. Saya mau mengulang lagi sebenarnya. Mengulang lagi bahwa yang pelanggaran yang serius itu tidak hanya plagiasi. Justru malah pelanggaran sifatnya falsifikasi dan fabrikasi itu lebih serius daripada plagiasi karena sulit dideteksi. Iya. Dan ini pendeteksiannya itu kalau guyonya tadi hanya mulai kat saya ingin tahu. Tapi saya kira bisa. Kalau misalnya katakanlah pembimbing. Kalau dalam kaitannya dengan penulisan disertasi. Atau kalau kemudian editor ya itu tadi editor itu minta pada penulis untuk menyerahkan semua data-data yang ada. Dan kalau ini kemudian kompak ya itu sebenarnya kita kan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan saya kira itu sebetulnya justru yang punya kecenderungan dikatakan mahasiswa atau peneliti. Itu malah terbantu untuk kemudian membawanya ke arah yang ma'ruf gitu. Tidak mencegahnya ke arah yang mungkar. Karena mencegah melakukan kemungkaran tadi itu iming-imingnya banyak. Ya betul. Lulus tidak kesulitan dalam ujian. Kemudian juga bisa dapat uang. Memang kalau misalnya dapat insentif sebagai dosen yang meneliti dan seterusnya Pak Yanto. Jadi itu saya kira satu atmosfer yang harus dibangun Pak Yanto. Setelah itu. Atmosfer yang dibangun bahwa tidak hanya plagiat saja tapi juga masalah falsifikasi, pabrikasi yang bisa merupakan dosa bersama itu kalau tidak dibangun. Dosa bersama. Iya Pak Yanto. Iya, iya, iya. Ya okelah. Saya kira sudah banyak Pak Ali. Saudara-saudara para peneluar suyanto.id. Begitulah. Bincang-bincang kita dengan Prof. Dr. Ali Sopah. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Mudah-mudahan minggu depan kita masih ketemu lagi dengan Prof. Dr. Ali Sopah. Terima kasih Pak Ali kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.